Sebuah kisah datang dari seorang bocah laki-laki yang berjualan makanan demi membantu perekonomian keluarga viral di media sosial. Demi membantu perekonomian keluarga, bocah ini rela berkeliling mengitari jalanan untuk menjualkan makanan yang dibawanya. Video bocah tersebut bermula dibagikan oleh akun TikTok at L0Lip0PPP dan kembali diunggah oleh akun Instagram at kepoin garis bawah trending. Terlihat seorang bocah tengah duduk menawarkan jualannya kepada sang perekam video. Banyak dari makanan yang dijualnya mulai dari gorengan, makanan ringan, hingga makanan berat yang dibawanya setiap hari. Kepada perekam video, bocah bernama Dimas ini mengaku bahwa ia berjualan setiap hari. Namun, ia menambahkan jika pada hari libur Sabtu Minggu. Karena kondisi ekonomi tidak memungkinkan serta kondisi kesehatan ibundanya sering sakit, Dimas memilih untuk membantu menggantikan ibundanya yang sedang sakit. Setelah jualan hingga sore, bukannya bermain dengan teman-temannya, bocah ini rupanya memiliki jadwal untuk mengaji di masjid. Sayangnya, di tengah kegiatannya berjualan membantu orang tua, bocah ini harus rela putus sekolah. Namun Dimas memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Dalam video tersebut terlihat bocah berbadan kecil ini memikul tiga buah tas berisi banyak makanan yang dijualnya, serta menenteng wadah besar yang tak lain berisi gorengan pisang aromanya. Dalam keterangan video itu pula tertulis sebuah kalimat agar masyarakat termotivasi saat mengalami kondisi menyerah karena keadaan melihat kisah Dimas. Hingga video ini diunggah sudah menyita perhatian publik dan mendapat seribu lebih likes dan ramai warganet berkomentar. Bahkan tak sedikit yang merasa terenyuh dengan kisah inspiratif Dimas yang membantu perekonomian keluarganya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! 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 Terima kasih sudah nonton!